Mengaku sering dikirimi pesan teksi yang melecehkan seorang pegawai wanita di Cina menghajar bosnya dengan tongkat pel. Sejak 11 April lalu, media sosial Cina tengah dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita memukul seorang pria dengan tongkat pel. Usut punya usut, ternyata pria yang diketahui bermarga Wang tersebut telah melakukan pelecehan seksual terhadap wanita yang memukulnya. Wang sendiri adalah seorang wakil direktur di Lembaga Pengentasan Kemiskinan Milik Pemerintah di Distrik Beilin, Kota Eswiwa. Dalam video tersebut, wanita yang diketahui bermarga Zhou mengambil sebuah tongkat pel, masuk ke ruangan Wang dan langsung memukul kepala bosnya dengan tongkat pel itu. Zhou memukul kepala Wang berkali-kali sambil dengan marah menuduhnya mengirimkan pesan dewasa. Wang hanya bisa meminta maaf berulang kali kepada Zhou sambil menutup wajah dengan tangannya dan pasrah menerima pukulan bertubi-tubi. Menurut Wang, pesan teks itu sebenarnya dikirimkan hanya sebagai candaan dan dia tidak bermaksud untuk melakukan pelecehan seksual terhadap Zhou. Saya salah, saya tidak berpikir sejauh itu. Ini hanya bercanda. Bisakah kamu memaafkanku? Kata Wang. Namun Zhou tidak mendengarkan dan tetap memukul Wang dengan tongkat pel dan kemudian menghubungi polisi. Banyak netizen China yang melihat video ini sebagai perlawanan tidak biasa terhadap pejabat publik yang melakukan pelecehan seksual. Mereka memihak dan memuji Zhou, bahkan menyebutnya sebagai pembela keadilan dan pejuang bela diri. Seorang aktivis feminis, Lupin, mengatakan bahwa seringkali wanita dipaksa untuk diam karena kasus pelecehan seksual sulit untuk diinvestigasi. Namun Zhou justru dengan berani mengambil tindakan untuk melindungi dirinya sendiri. Dan itulah yang membuatnya dipuji banyak orang. Departemen Propaganda dari Komite Partai Kota Suihua menyatakan bahwa Departemen terkait di Distrik Beilin telah bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Hasil penyelidikan membuat Wang dipecat dari jabatannya di kursi pemerintahan karena dinilai telah melanggar hukum. Sementara Zhou juga dianggap melanggar peraturan karena memukul orang lain. Tapi ia bebas dari hukuman karena diketahui menderita gangguan jiwa.